Selamat sore ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini kembali Maspor ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan Maspor ini sekarang pada pukul 4 sore, Maspor melakukan ngabuburit untuk mencari takjil atau makanan dan minuman untuk persiapan berbuka puasa di Kabupaten Boyolali, tepatnya di pusat kotanya. Ada apa aja? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Kika. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 April 2021 saya mengunjungi kota Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan saya adalah di pusat kota Boyolali. Hari ini saya mencoba mencari tempat untuk membeli takjil yaitu makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Berdasarkan referensi yang kami dapatkan dari salah satu subscriber kami, kami diarahkan untuk menuju ke depan rumah dinas Bupati Boyolali. Akhirnya saya sampai di tujuan dan benar bahwa di lokasi ini banyak sekali penjual yang menjajalkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Tempatnya menjadi dua yaitu di depan rumah dinas Bupati Boyolali maupun di jalan Merbabu yaitu di depan dari rumah dinas tersebut. Yang berada di depan rumah dinas Bupati Boyolali saya mencoba membeli minuman yaitu Dawat Ketan Mastio Kas Boyolali. Dalam satu porsi Dawat itu terdiri dari Dawat Ketan, Santan, dan Gula Merah. Yang membedakan dengan Dawat-Dawat lainnya yaitu Ketan Putihnya. Jadi bedanya adalah ada Ketan Putihnya? Ketan Putihnya kayak gini. Oh, ada Ketan Putih. Ketan Putihnya kayak gini. Cuman bedanya cuman diku aja. Oh, gitu. Udah lama jualan Pak? Ya, 6 tahun Pak. Di sini terus? Iya. Ini kalau rame jam berapa? Enggak, sebab biasanya kalau jam segeri udah rame. Oh, Ketannya udah ditaruh di dalam? Iya, ini di dalam. Untuk Dawat harganya adalah Rp. 5.000 per bungkus ataupun per gelas. Saya juga mencoba di jajanan pasar. Jajanan pasar di sini sangat komplet sekali. Kemudian harganya juga sangat variabel sekali antara Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 10.000. Hari ini saya membeli pastel, arem-arem, lemper, kacang bawang, mochi, dan beberapa kue. Dengan total harga Rp. 11.500. Gorengan seribuan? Gorengan ada yang Rp. 2.000 dan Rp. 1.500. Di sini juga ada penjual sate kere, di mana pembelinya juga sangat banyak sekali. Kemudian saya mencoba menelusurin Jalan Merbabu. Di Jalan Merbabu ini penjualnya berada di pinggir Jalan Merbabu. Dan di sini penjualnya sangat banyak sekali, yaitu ada penjual dimsum, ada mpe-mpe, ada tahu bakso, ada es campur, sosis bakar, nasi bakar, sate madura, kue pukis, dan sebagainya. Di Jalan Merbabu ini saya mencoba nasi bakar. Menu nasi bakarnya ada dua, yaitu nasi bakar menggunakan ayam dan nasi bakar dengan ikan teri. Nasi bakar untuk ayam harganya Rp. 8.000, sedangkan nasi bakar untuk teri Rp. 7.000. Kemudian juga ada nila bakar harganya Rp. 15.000. Saya tertarik juga ke sari kacang hijau yang harganya Rp. 4.000. Dari sekian banyak penjual yang ada di sini, akhirnya saya menemukan penjual nasi. Yaitu nasi kuning harganya Rp. 8.000 dan nasi uduk harganya Rp. 10.000. Rp. 10.000 sama Rp. 8.000 ya? Iya, kalau nasi udukannya. Pada pukul 16.30 akhirnya banyak orang datang untuk berburu makanan, untuk berbuka puasa. Di lokasi Jalan Merbabu ini terakhir saya akan membeli garang asem. Garang asemnya perbungkus harganya Rp. 12.000. Sedangkan untuk gadu-gadu Rp. 8.000. Ini apa, Pak? Karang asem. Oh, karang asem. Karang asem. Ini ada apa? Jenis rabi. Ada bungkus-bungkusan. Garang asem aja deh. Ini berapa? Itu... 12. Ambil dua deh. Dua aja. Jalan Merbabu, saya menuju ke lokasi Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali. Jalan Merbabu, saya menuju ke lokasi Alun-Alun Kidul Kabupaten Boyolali. Di Alun-Alun Kidul ini juga lumayan banyak orang berjualan untuk berbuka puasa. Penjualnya hampir sama dengan yang berjualan setiap hari di lokasi ini. Penjual yang ada di sini juga berbagai macam menu, yaitu ada sosis telur, ada sebelah, ada somai, ada es buah, ada mie ayam, sosis bakar, gorengan mendoan, wedang ronde, dan lain sebagainya. Di lokasi ini saya mencoba es buah. Es buahnya sudah disiapkan dengan menggunakan cup, di mana cupnya ada dua, yang besar harganya 10.000 rupiah, sedangkan yang kecil harganya 6.000 rupiah. Apa nih bedanya? Ini yang kecil, ini yang besar. Berapa ini? Yang kecil 6.000, yang besar 10.000 rupiah. Yang kecil aja dua? Selesai sudah, saya melakukan ngabuburit di kota Boyolali ini, di dua lokasi, yaitu di depan rumah dinas bupati Boyolali dan di alun-alun kota Boyolali. Bagi teman-teman yang berada di sekitaran Boyolali, tempat ini bisa direkomendasikan untuk didatangin. Terima kasih telah menonton!